Pada hari minggu malam, ini memang terjadi pencurian dan pemberatan bahwa chronologisnya tiga orang bermain ke rumah temannya, lalu setelah bermain ke rumah temannya, salah satunya mengambil handphone, lalu temannya itu juga mengabari masih ada handphonenya lagi di tasnya. Lalu dua orang itu mengambil juga lagi handphonenya itu. Jadi yang kami berhasil tangkap satu orang, lalu yang dua orangnya menjadi DPO. Karena perbuatannya terus angkat rancang hukuman tujuh tahun penjara. Yudhiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih.